Hai Sobat Desain, berjumpa lagi pada channel Sore Tantangan, channel yang berisi tentang tutorial komputer, tutorial Android, dan Photoshop. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat desain brosur untuk penerimaan peserta didik baru atau disebut dengan brosur PBDP. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat pada tutorial berikut ini. Pertama, kita buat dokumen baru. Beri judul sesuai dengan keinginan kita. Di sini, saya menggunakan ukuran kertas A4. Kemudian, kita ubah posisinya menjadi landscape. Lalu, kita buka kuncian layer background untuk mempermudah pengeditan. Karena saya akan membuat tiga bagian dari kertas ini, maka kita bagi menjadi tiga. Di sini, saya menggunakan kalkulator untuk membaginya. Adapun, panjang kertas ini adalah 297 mm. Kemudian, kertas ukuran ini kita bagi menjadi tiga, sehingga mendapatkan hasil 99 mm. Atau, kalau dikonversi ke cm, hasilnya adalah 9,9 cm. Lalu, kita masukkan angka 9,9 cm. Nah, setelah itu, pada bagian berikutnya, kita kalikan 99 dikali 2, maka mendapatkan angka 198 mm. Nah, sehingga, kalau dikonversi ke cm, hasilnya adalah 19,8 cm. Kemudian, kita masukkan lagi ukurannya yaitu 19,8 cm. Selanjutnya, kita buat desain dasar menggunakan bantuan shape tool. Tentukan warna sementara sesuai keinginan Anda. Klik CTRL PST, lalu klik kanan mouse dan pilih rotation untuk edit posisi. Kemudian, kita copy paste bentuk yang sudah kita buat tadi. Klik CTRL PST, lalu klik kanan mouse dan pilih rotation untuk edit posisi. Kemudian, kita copy paste lagi bentuk yang sudah kita buat tadi, bahwa warnanya, supaya terlihat berbeda. Klik CTRL PST, lalu klik kanan mouse dan pilih rotation untuk edit posisi. Kembali ke bentuk yang kedua, kita copy paste lagi. Lalu, kita sisipkan gambar. Masukkan gambar tersebut ke dalam salah satu layar bentuk. Pastikan posisi gambar tepat di atas bentuk yang akan disisipkan sebuah gambar. Edit posisi gambar menggunakan CTRL PST, geser salah satu layar supaya nampak. Edit kembali posisi gambarnya dengan klik CTRL PST, lalu kita ubah lagi warnanya. Di sini, saya menggunakan teknik sampel untuk pewarnaan. Artinya, cukup ambil sampel warna yang kita inginkan dari gambar yang sudah kita sisipkan. Kemudian, kita copy paste lagi bentuk yang sudah kita buat tadi untuk sebuah hiasan. Naikkan layarnya ke atas supaya terlihat. Turunkan tingkat transparasi dengan menggeser sesuai dengan keinginan. Kemudian, tekan CTRL PST untuk mengedit. Pilih simbol jaring di atas untuk edit bentuknya. Ubah warnanya supaya tampak agak gelap. Kemudian, kita sisipkan teks. Caranya, pilih simbol T pada menu kiri Photoshop. Pilih warna, ukuran huruf, dan modal huruf sesuai dengan selera Anda. Pilih warna, ukuran huruf, dan modal huruf sesuai dengan selera Anda. Kemudian, kita tambahkan teks baru dengan cara copy paste dari teks yang sudah kita buat. Lalu, kita ganti kalimatnya. Kemudian, kita sisipkan gambar. Di sini, saya menggunakan gambar yang sudah saya hilangkan background-nya. Kita geser layar gambar ke bawah, supaya tampak di belakang layar teks. Selanjutnya, kita buat efek shadow menggunakan brush tool. Pastikan posisi warna adalah hitam di atas dan putih berada di bawah. Nah, selanjutnya, kita buat layar baru dengan klik new layer pada pojok kanan bawah. Atur tingkat transparansi dengan menggeser sesuai dengan keinginan. Kita geser layar gambar ke bawah supaya tampak di belakang layar teks. Atur tingkat transparansi dengan menggeser sesuai dengan keinginan. Kembali ke layar teks. Kita tambahkan strok atau tepi pada teks yang sudah kita buat. Lalu, atur ketebalannya sesuai dengan keinginan Anda. Kita edit warna pada layer bentuk. Di sini, saya menggunakan teknik sampel untuk pewarnaan. Cukup ambil sampel warna yang kita inginkan dari gambar yang sudah kita sisipkan. Kemudian, atur tingkat kecerahan warnanya. Lalu, kita tambahkan teks baru dengan cara copy paste dari teks yang sudah kita buat. Kemudian, kita ganti kalimatnya. Pilih warna, ukuran huruf, dan model huruf sesuai dengan selera Anda. Supaya tampak rapi, kita hilangkan strok pada hurufnya. Lalu, kita sisipkan gambar lagi. Atur posisinya sesuai dengan selera Anda. Lalu, kita sisipkan gambar lagi. Atur posisinya sesuai dengan selera Anda. Alangkah baiknya, kita siapkan teks isian untuk brosur yang sudah kita buat pada Microsoft Word. Jadi, tinggal disalin saja ke Photoshop. Pilih ukuran huruf, dan model huruf sesuai dengan selera Anda. Kita tambahkan teks baru dengan cara copy paste dari teks yang sudah kita buat. Lalu, kita ganti kalimatnya. Lalu, kita ganti kalimatnya. Lalu, kita tambahkan hiasan garis. Pilih pada shapes tool. Edit ketebalan garis dengan pilih strok, dan pertajam dengan pilih color overlay. Lanjut, kita edit bagian tengah brosur. Kita ubah warnanya dulu menjadi warna yang permanen. Pada bagian ini, lebih banyak berisi teks. Gunakan cara yang sama untuk menyisipkan teks atau mengeditnya. Siapkan salinan teks Anda jika ada, atau masukkan teks secara manual. Kemudian, kita sisipkan gambar lagi. Di sini, saya menyisipkan gambar barcode. Ubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Terima kasih telah menonton! Kemudian, kita tambahkan teks baru dengan cara copy paste dari teks yang sudah kita buat. Lalu, kita ganti kalimatnya. Kita tambahkan hiasan garis. Pilih pada menu shape tool. Terima kasih telah menonton! Nah, copy paste bentuk garis tadi dengan bantuan CTRL plus C. Tambahkan hiasan garis tepi pada barcode. Pilih shape, lalu rectangle tool. Ubah warnanya menjadi sama dengan warna background tengah. Sesuaikan ketebalan garis tepi atau stroke dengan menggeser. Kemudian, geser layar bentuk tadi tepat di bawah layar gambar barcode. Lanjut ke bagian brosur samping kiri. Di sini, kita dapat tambahkan gambar pendukung. Copy paste teks, kemudian ganti kalimatnya. Buat bentuk persegi sebanyak tiga bentuk. Gunakan teknik copy paste layer. Sub indo by broth3rmax Lalu, kita sisipkan gambar. Masukkan gambar yang sudah disisipkan ke dalam masing-masing bentuk kotak tadi. Atur posisi gambar di dalam bentuk tadi dengan klik CTRL plus T. pada layar gambar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita buat bentuk lagi sebagai keterangan dari gambar ubah warna sesuai dengan keinginan selamat menikmati 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 semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati